Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Amma ba'du Saudara-saudariku Yang semoga Dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Taukah anda Makna la ilaha illallah La ilaha illallah adalah kalimat yang agung Kalimat yang sangat Tinggi Karena Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Mangkana Akhiru kalamihi la ilaha illallah Dahhalal jannah Barang siapa yang akhir hidupnya Dia mengucapkan la ilaha illallah Maka dia akan masuk surga Sungguh ini ucapan yang agung Kalimat yang begitu besar Namun Sudahkah kita tahu Apa arti dari Kalimat Taukhid la ilaha illallah ini Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar Kecuali Allah Tidak ada yang berhak disembah di muka bumi ini Tidak malaikat yang dekat dengan Allah Tidak para nabi yang soleh Tidak juga orang-orang yang soleh Tidak juga para sahabat Tidak yang lainnya Tetapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah Inilah makna yang hakiki Makna yang sebenarnya Dari kalimat Tauhid la ilaha illallah Dan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini Sangatlah banyak Di antaranya Kalimat ini adalah zikir yang terbaik Yang apabila kita menyebut kalimat Tauhid ini Kita dengan mengucapkan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Wahul hamdu Wahu ala kulli sya'in qadir Seratus kali Maka kita Akan ditulis oleh Allah Akan-akan kita membebaskan Sepuluh orang budak Sepuluh orang budak Bayangkan Berapa harga satu budak Dan ini Dia seperti membebaskan Sepuluh orang budak Diberikan oleh Allah Seratus kebaikan Dan dihapuskan darinya Seratus Dosa-dosa Dan tadi disebutkan Dan di antara keutamaan Akan diraih orang-orang yang menjaga Tauhid ini Orang yang menjaga Tauhid Hingga akhir hidupnya Barang siapa yang akhir hidupnya Keluar dari dunia ini Dengan kalimat Tauhid Mengucapkan La ilaha illallah Dia akan masuk surga Imam As-San'ani Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan Bagaimana seorang itu Akan bisa Allah berikan Keutamaan bisa mengucapkan Kalimat ini di akhir hidupnya Maka beliau menjelaskan Sesungguhnya Allah akan berikan Taufik Kepada orang-orang Yang Dalam hidupnya Menjaga ibadahnya Yang dalam kehidupannya Dia menjaga hubungannya Kepada Allah Maka Biiznillah Dia akan mendapatkan Taufik Akan diberikan oleh Taufik Mengakhiri hidupnya dengan kalimat-kalimat Taibah Mengakhiri hidupnya dengan kalimat Tauhid Dengan la ilaha illallah Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kalimat ini Akan meruntuhkan dosa-dosa Kalimat ini Akan melebur dosa-dosa kita Kalimat Tauhid Adalah kalimat yang agung Dialah Yang akan Menjadi dasar utama Bagi amal kita semuanya Oleh karena itu Saudara-saudariku Kau muslimin Dimanapun anda berada Jagalah Tauhid ini Jagalah akidah kita Jagalah ilaha illallah Jangan sampai kita Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sekali-kali Ibadah kita Sekecil apapun Kita persembahkan kepada selain Allah Mudah-mudahan Kita Menjadi orang-orang Yang istiqamah di atas iman Di atas Tauhid La ilaha illallah Di atas Menyembahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah akhiri hidup kita Dengan khusnul khatimah Allahumma amin Nasol Allah ta'ala Al-huda wal-tuka wal-afa wal-gina Wa sallallahu ala nabina Wa habibina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala nabina selamat menikmati